Assalamualaikum, selamat datang di kanal youtube junior anime indonesia. Kanal ini dibuat dengan tujuan untuk membahas hal-hal penting pada anime kesayangan kita semua. Nah sebelum menonton, bantu subscribe dan like video ini ya. Terima kasih. Dalam anime Sword Art Online Underworld episode 9 kemarin, kita mengetahui bahwa Asuna berhasil lodging atau masuk menggunakan akun Dewi Stasia. Nah setelah mengalahkan beberapa musuh, Asuna mulai mencari keberadaan Kirito. Sesaat kemudian Asuna bertemu dengan Tiss dan Ronyeh. Asuna mulai menjelaskan kepada mereka bahwa Asuna adalah manusia yang berasal dari dunia yang sama dengan Kirito. Mereka pun mengantarkan Asuna ke tempat Kirito yang sampai saat ini masih saja AFP ya. Kemudian Asuna mulai menangis mengetahui keadaan Kirito saat ini. Ia sebenarnya ingin membawa Kirito kembali ke dunia nyata. Namun sebelum itu ada hal yang harus Asuna lakukan. Setelah keluar dari kamar Kirito, Asuna langsung bertemu dengan Alice. Ya di saat itu terjadi kesalahpahaman antara Asuna dan Alice. Alice mempertanyakan maksud dari Asuna. Dan Asuna pun menjawab bahwa Kirito adalah miliknya. Alice pun tidak terima dengan hal tersebut dan ia mengatakan bahwa Asuna adalah wanita barbar. Pertarungan antar wanita. Nah kemudian pertengkaran mereka pun akhirnya dapat dipisahkan. Asuna kemudian diajak untuk minum teh. Di sana ia melihat NPCnya begitu nyata. Berbeda saat berada di dunia Halo ataupun di Sao. Asuna pun akhirnya mengerti apa yang sebenarnya ingin dilindungi oleh Kirito. Sebenarnya misi Asuna itu adalah untuk membawa Alice menuju altar ujung dunia. Bagian paling selatan di underworld. Untuk menyudahi masalah yang terjadi. Nah itu adalah bocuran singkat episode ke 10 anime Sword Art Online Underworld. Terima kasih telah menonton like video ini jika kalian suka dan berikan masukan di kolom komentar. Jika ada yang salah. Terima kasih.